Ketika ada informasi apapun, tolong informasi ke saya, dan saya akan mendapatkan itu. Kami sudah mempercayai tim, di Kabupaten maupun di Kepulisian, kami sudah mendapatkan itu. Untuk mengklarifikasi ketika dia memberitakan berita keluar itu. Kenapa? Kami dibayar oleh negara. Itu tugas kami. Kami juga melakukan tendangkan ini atas dasar, kami punya dasar buku. Kami jalan dibawa ke pemimpinan Kemenkes, kami juga dibawa ke pemerintahan kepolisian, kami juga dijaga. Jadi apapun yang menggabung kami, kami siap melapor. Kami siap melapor kepada tim kami untuk usut tuntas sampai selesai. Kami selama jalan vaksin, kami akan didating oleh Bapak Polisi. Dan ketika ada masalah, saya akan usut tuntas sampai selesai. Jangan merasakan masyarakat. Jadi yang kurang tahu, silakan hubungi saya, ada nomor HP. Saya akan menjelaskan yang sebenar-benarnya menggunakan vaksin ini. Kenapa? Kenapa vaksin pertama ada yang sedang disuntik, terus dia terkonfirmasi atau terbang ke COVID-19. Yang pertama, ketika kami suntikan, kami berdanggungkan istilah-istilah yang luar. Masa istilah. Kalau memang tidak punya kepentingan yang terlalu kesini luar, lebih baik di rumah selaja. Itu yang pertama. Kenapa? Karena pada vaksin yang pertama, itu kan vaksin itu baru masuk dalam tubuh kita. Itu dia baru membentuk tempat untuk dimana dia harus melakukan virus. Itu vaksin pertama. Jadi diminta sebaik, 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 sebaik. Tapi setelah ada pembaruan untuk Lansia, dibaruhnya sampai 28 hari. Jadi masa antara vaksin pertama sampai vaksin pertama, dianggungkan bapak ibu bisa lakukan di rumah. Karena ketika ibu yang vaksin pertama terus berjalan-jalan berkumpul, berarti saya sehat. Saya sudah berulang kali. Tapi kami tidak tahu, kami bukan kontak ke sana, kontak ke sana, kontak kembali. Saya tidak tahu saya sehat atau tidak. Intinya bapak ibu pakai masker, kalau bisa jalan banyak insanitasnya, pakai lain insanitasnya. Saya katakan bahwa virus tidak hidup di benda-benda mati. Ketika saya berbicara, cairan saya pindah ke baju teman saya, teman saya berjalan ke matahari atau kena udara, virus itu mati dengan sendirinya. Tetapi ketika kita memegang, intinya cuci tangan. Dimanapun kita berjalan, pulang, intinya cuci tangan. Jadi saya minta kalau memang vaksin pertama ada yang terpapar, saya jelaskan bahwa memang paling rentan sekali orang yang dengan vaksin pertama itu rentan sekali terpapar. Karena vaksin yang kita baru kasih mati itu dia belum bentuk sebuah rumah di dalam tubuh kita. Bagaimana dia mau bentuk ini kita punya tubuh dari virus COVID. Jadi ini yang kita suntik ini untuk menangkap virus COVID. Jadi kenapa kita minta kalau habis minta pulang, istirahat, makan, toh asupan makannya itu yang perlu. Karena susu timur ini terbentuk juga dan kita punya asupan, pulang makan, istirahat yang cukup di situ, sisi timur kita terbentuk. Yang kedua, intervalnya untuk dosis pertama ke dosis kedua itu kan 28 hari ini. Jadi kalau dia 28 hari kembali, tolong kembali. Artinya seperti itu. Karena di situ pada dosis yang kedua itu kita boleh memasukkan lagi dosis yang kedua untuk membentengi kita punya tubuh. Itu pun setelah saya suntik dosis kedua, kita punya kekebalan tidak langsung terbentuk. Minimal dua bulan baru kita punya kekebalan bisa terbentuk. Jadi jangan setelah dituntik, terus sudah mulai berjalan, masker sudah mulai lepas, kiri kanan. Terus dan papar bilang, untuk apa saya vaksin. Saya berikan sebuah gambaran saja. Sebuah rumah kalau jadi kan tidak langsung taruh pasir, terus saya jadi sendiri. Pasir kumpul dulu pasir, kumpul dulu semen, kumpul dulu bahan-bahan, baru bisa jadi sebuah rumah. Jadi kerja vaksin seperti itu. Saya kasih tolong ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, vaksinasi COVID-19 sebentar kita berikan ini seperti vaksin yang kita berikan pada bayi balita. Untuknya seperti pada bayi balita. Kenapa? Vaksin ini fungsinya untuk pencegahan. Ya, pencegahan. Jadi jangan kuatir kalau disuntik terus. Namanya vaksin, namanya saya kasih tolong saja kaca. Kalau sudah imunisasi capa, kalau belum punya kekebalan, pasti dia akan terserang sarampah. Tetapi dia punya kekebalan tidak lebih berat seperti yang sebelum di vaksin. Dulu namanya orang kalau kena cacar, pasti langsung kecacaran untuk meninggal. Tapi sekarang, kalau orang kena cacar, pasti cuma mengalami kejalan ringan saja. Mungkin demam, terus sederhana, tetapi tidak memberi apa? Menimbulkan sampai harus meninggal dan lain-lain. Ya, itu yang pertama. Jadi saya kasih tolong untuk bapak-ibu bahwa ketika disuntik nanti vaksinasi COVID-19 yang kedua ini, tolong dijaga, karena ketika kami suntik kedua ini, belum langsung terbentuk aktivodinya untuk mengalami virus. Itu maksimal, dia membutuhkan sekitar 2 bulan untuk terbentuk kita punya aktivodinya dalam tubuh. Ya, mungkin disini ada yang sudah suntik, tetapi masih terpapar. Tetapi kita lihat, setelah dia terpapar, dia tidak mempunyai gejala perasaan, harus sesak, harus dibuat ke rumah sakit, tidak. Itu yang meringankan ketika kita suntik. Ya, saya ambil contoh, ada kita punya ibu Diana, punya orang tua, punya mama mantu. Umurnya sudah sekitar 80-an lebih, terpapar lah COVID-19, tetapi puji tuan orangnya aman-aman saja. Karena sudah mempunyai kekebaran antiborin sama menteri virus itu. Mungkin yang dipentingan itu isolasi mandiri saja. Jadi saya kasih tau sekali lagi, kalau memang ada perintah hoax, ada memang orang yang menyampaikan ibu tentang vaksin, tolong segera hubungi saya. Ya, kami punya bapak polisi ada, kami punya tim ada, saya siap, khusus orang-orang itu sampai selesai. Karena intinya saya dibayar oleh negara. Kita mudah saya.